Kembali bersama saya di channel penjahit muda Jika di video sebelumnya saya membagikan cara saya untuk mengecilkan celana jin Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit cara saya Menyambung celana jin, jadi bagian pinggang yang akan kita besarkan Nah sebelum itu teman-teman persiapkan dulu celana yang akan dibesarkan Kemudian teman-teman bongkar bagian samping Jadi sistem saya disini kita akan menyambung untuk bagian samping pada celana jinnya Kurang lebih dari bagian atas ke bagian bawah Saya buatnya itu saya bongkar kurang lebih 30 cm Ini adalah bagian kanan begitu pun dengan bagian kiri Jadi teman-teman bongkar semua dan bagian pinggangnya Nah jika sudah titik as pada bagian pinggang atau tempat kolong sabok di bagian paling belakang Teman-teman gunting Jadi kita buat pinggang ini terlepas ya Nah kurang lebih seperti ini Nah jika teman-teman sudah bongkar Kemudian kita balik celana Dan teman-teman siapkan Jadi disini penambahannya itu kurang lebih 5 cm bagian kanan dan 5 cm bagian kiri Jadi saya motong kain ini kurang lebih 7 cm Dan untuk ke bawahnya Saya buatnya itu kurang lebih 25 cm Jadi teman-teman sesuaikan ya Beberapa cm yang akan dibesarkan Jadi disini 5 cm Kemudian saya tambahin 1 cm untuk kampuh Bagian kanan dan 1 cm untuk kampuh bagian kiri Jadi saya potong bagian atas ini 7 cm Dan bagian bawah ini kita buatnya 2 cm Oke sampai sini semoga bisa dipahami Dan mungkin jika teman-teman masih bingung Silahkan bertanya di kolom komentar Nah untuk bagian sambungannya Sudah kita buat kurang lebih 2 biji Untuk bagian kanan dan kiri Kemudian Teman-teman buat juga untuk sambungan bagian pinggangnya Disini kita ukur dulu Kurang lebih 11 cm ya disini Jadi kita buatnya itu 11 cm Ini untuk menyambung bagian ban pinggangnya Jadi kita buat 11 cm untuk lebarnya Dan untuk panjang ini intinya kita buat lebih menjahit Jadi intinya kurang lebih kita buatnya 15 atau 20 cm Nanti kita akan potong terakhir Nah hal pertama Yang kita lakukan adalah menyambung dulu bagian kecilnya Jadi untuk Karena disini saya membuat tutorial Jadi saya gunakan kain yang berbeda teman-teman ya Jadi disini warnanya jauh sekali Tapi untuk teman-teman kan Yang Apa namanya Yang mungkin dapat permahan seperti ini Bisa menggunakan kain yang semirip mungkin Jadi disini saya menggunakan biru Dan celana yang saya jahit ini adalah hitam Nah hal pertama Biasa kita menyambung untuk bagian depannya Nah ini adalah bagian kiri pada celana Kemudian kita pasang pertama yang 5 cm Jadi yang pertama ini adalah bagian kiri ya Untuk bagian kiri saya menjahitnya itu dari bagian penambahan Jadi dari penambahan kain 5 cm saya jahit Disini teman-teman sesuaikan sesuai lebar kampuh Kurang lebih saya buatnya itu 1 cm Kita jahit sampai ke bagian bawah Nah untuk bagian besi pada kantong sampingnya ini Tidak usah kita copot Karena Kadang kalau kita lepas itu bagian yang Bagian besi pada ininya itu terkadang bolong Nah disini kita jahit sampai ke bagian bawah Sesuai lebar kampuh kurang lebih 1 cm Kemudian teman-teman kunci Nah jadi tampaknya seperti ini ya Untuk bagian kiri saya menjahitnya itu dari bagian penambahannya Oke jika sudah setelah ini kita obras Sekarang kita pindah ke bagian kanan Nah untuk bagian kanan Saya tetap menjahitnya itu dari atas Tapi dari bagian badannya Jadi kalau yang bagian kiri saya menjahitnya itu Ini yang di atas Bagian penambahan ini yang di atas Tapi kalau untuk bagian kanan Bagian badan yang saya taruh di atas Jadi intinya disini sama saja Agar memudahkan kita ketika menjahit Jadi kalau selisih itu Intinya bagian atas kita buat sejajar teman-teman ya Lanjut sampai ke bagian bawah Kurang lebih sesuai lebar kampung Oke kita berhenti di Penambahannya Yang di 25 cm Kurang lebih seperti ini tampaknya Sekarang kita obras dulu bagian yang sudah kita jahit Atau bagian depannya Jika sudah kita obras bagian Yang pertama kita jahit Sekarang kita menjahitnya itu dari bagian bawah Nah ini kebetulan yang saya jahit Pertama adalah bagian kiri teman-teman ya Jadi usahakan Pada bagian sambungan ini Yang kita sambung tadi Itu kurang lebih kan kita tandai Saya tandai dengan kapur merah Nah usahakan bagian ujung ini Kita buatnya itu sedikit masuk teman-teman Jadi nanti terlihat lancip untuk bagian luarnya Oke sekarang kita mulai untuk menjahit Bagian kiri Jadi kita jahitnya itu tetap badan atas itu ada di atas Untuk yang bagian kiri Kemudian Kita jahit Nah ini tanda kapur saya Adalah tanda tepat di mana sambungan yang 2 cm Atau bagian yang kecil Kemudian teman-teman Mata Nah Lanjut Kita sampai ke bagian atas Disini lanjut Sama Sesuai lebar kampuh ya Kalian lebih kita buatnya 1 cm Kemudian Ujung kita kunci Nah jadi untuk tampaknya itu Kurang lebih seperti ini Nah ini adalah tampak bagian luarnya Semoga bisa dipahami Ini adalah tampak bagian luar Dan Ini adalah bagian dalamnya Yang pertama kita jahit dari bagian bawah ke bagian atas Kemudian untuk yang bagian kanan Disini sama Kita menjahitnya itu dari bagian bawah ke bagian atas Tapi Kalau yang bagian kiri tadi Kita menjahitnya kan badan depan ini yang di atas Sekarang kita menjahitnya badan belakang yang di atas Disini sama Kita tandain kurang lebih di ujung bagian yang kita sambung tadi Semoga bisa terlihat Nah disini Nah disini kenapa saya menjahitnya dari bagian bawah ke atas Agar bagian ini tidak ada yang kejitet teman teman Jadi terkadang itu Membesarkan Membesarkan atau menambah lebar pada pinggang celana jin Disini sama Teman teman tata Kemudian sampai tanda kapur Kita buatnya kurang lebih Kita masukkan sedikit Jadi agar bentuknya itu lancip Kemudian kita lanjut Menjahit sesuai lebar kampo Sampai ke bagian atas Nah disini sama Kita obras dulu Untuk bagian yang sudah kita jahit Nah jika sudah kita obras Bagian pertama dan bagian kedua Sekarang kita mulai menyetik Untuk bagian sambungannya teman teman Jadi ini adalah bagian kanan Tempat kancingnya ini Ini adalah bagian kanan Untuk bagian sambungan Bagian depan Kita menjahitnya itu di bagian Bagian penambahannya Disini Semoga bisa dipahami Kemudian untuk bagian belakang Kita menjahitnya itu di bagian badannya Atau di kain hitamnya Jadi nanti disini bagian Dari kanan Kita menjahitnya itu Sebisa mungkin kampoh bagian ini Bagian penambahan ini Menghadap ke belakang semua Oke Semoga bisa dipahami Disini kita setik dulu Yang pertama saya jahit ini adalah bagian kanan Dari bagian atas ke bagian bawah Ini di bagian besinya Sedikit menyangkut Kemudian Lanjut sampai ke bagian Bawah atau ujung segitiga Bagian kampoh Kita arahkan ke belakang Sekarang kita lanjut Menjahit bagian belakangnya Ini adalah bagian kanan Sudah kita jahit Kemudian untuk bagian kiri Sama Kita menjahitnya Dari bagian Badan depan teman-teman ya Dari bagian depan Kemudian Teman-teman Arahkan kampohnya Ke bagian belakang Lanjut sampai ke bagian Ujung atau bagian segitiga Kemudian Kemudian untuk bagian belakang Kita menyetik ke bagian Badan celananya Nah untuk Ongkosan sendiri itu Teman-teman bisa sesuaikan Sesuai daerah masing-masing ya Jadi kalau di daerah saya itu Biasanya saya nariknya itu Antara 15 sampai 20 ribu Oke Jika sudah Sekarang kita mulai menyambung Untuk bagian Nah ini adalah tampaknya Semoga bisa dipahami Dan mungkin teman-teman yang masih bingung Silahkan bertanya di kolom komentar Nah sekarang Kita lanjut untuk Menyambung penambahan Pada Ban pinggangnya Disini Bagian kiri Saya Sambung dulu Untuk bagian Apa namanya Saya sambung dulu Untuk bagian Ban pinggang Dan sambungannya Disini Sain jahitnya Sama Kurang lebih 1 cm Kita kunci Sampai ke bagian bawah Kemudian kita kunci Nah Jika sudah Sekarang kita Jelujur Badan Ban pinggangnya Seperti ini Kita tata Kemudian Kita titik bagian Asnya teman-teman Jadi Jika sudah teman-teman Jelujur Kita titik bagian Tengahnya ya Atau bagian Asnya Kurang lebih Kita titik dulu Bagian tengahnya Kemudian disini Teman-teman bisa Cekrik ya Usahain Sejajar Kemudian Kita Kenip Ini adalah Kita bentuk Segitiga Ini adalah Penanda Untuk bagian Tengahnya Nah Disini Jika sudah Tengahnya Kemudian Tengah teman-teman Pertemukan Tengah Tengah teman-teman Pertemukan Kemudian Disini ya Ini adalah bagian Tengahnya Semoga bisa terlihat Nah Jika sudah Kita tinggal Menggunting Untuk bagian Sebelahnya Jadi kita tinggal Mengikuti Bagian yang sudah Kita sambung tadi Nah Seperti ini Disini kan Sudah penambahan Kampo Satu senti Kemudian Tinggal Kita Sambung Yang bagian Kanannya Nah disini Hati-hati Melintir Teman-teman ya Jadi Teman-teman Tata dulu Kemudian Kita mulai Untuk Menjahit Bagian Sebelahnya Disini Sama Sesuai Lebar Kampo Kurang lebih Tadi Satu senti Lanjut Sampai ke Bagian bawah Kemudian kita Kunci Nah Disini Sudah Lalu Bagian belakang itu Biasanya Saya Kunci dulu Jadi kita Kerik Kita Rebahkan Bagian Kampo Kemudian Bagian belakang ini Teman-teman Lipat Sejajar Dengan Lipatan Aslinya Kurang lebih Seperti ini Nah Disini Bagian belakang Atau bagian Belakang Pada Ban pinggang Itu Saya kunci dulu Jadi kita Jahit aja Sampai Ke Bagian Sambungan Selanjutnya Teman-teman Disini Agar Memudahkan Kita Ketika Kita Memasang Bagian Ban pinggang Ini Jadi Tidak Nata-nata Lagi Nah Disini Setelah Kita Sambung Kemudian Kita Tinggal Mengunci Bagian Tengahnya Jadi kan Yang Sudah kita Kenip Tadi Kita Pertemukan Di Bagian 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 Belakang Atau Bagian Pisanya Kemudian Kita Lipat Sesuai Lebar Nah Kampuhnya Kan Seperti Ini Tampaknya Disini Biasanya Saya Kunci Dulu Bagian Tengahnya Jadi Ketika Menjahit Langsung Kita Dari Ujung Sampai Ke Bagian Ujung Kemudian Kita Langsung Menjahit Dari Bagian Badan Sebelah Sebelah Kiri Disini Kita Tinggal Cop Aja Jadi Tidak Usah Kita Jahit Bantu Langsung Kita Cop Dari Bagian Pertama Yang Kita Dedel Kemudian Setiap Langkah Jahitan Disini Teman Teman Bisa Lapisi Dengan Menggunakan Karton Karton Tidak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!